Nah, kayaknya daripada nunggu-nunggu lagu, gimana nih? Saya mau tanya nih, dikit-dikit, ini dari Sekolah Santo Yonsep ya? Boleh dong kasih komentarnya gimana dengan adanya acara seperti ini? Menurut saya, acara seperti ini sangat mendidik kita agar kita bisa lebih mengenal tentang apa arti pemuda Indonesia dan pahlawan-pahlawan lainnya. Jadi, kan jam secara itu kan orang kan mainnya cuma di rumah, handphone, dan lain-lain lain. Dan kita harusnya sadar bahwa, ya, walaupun kita pasang ke sini, kita harus kuat. Karena hari ini adalah hari selama-selama kita. Oke, sebentar, siapa namanya deh? Namanya? Samuel. Samuel, keren ya? Keren gak? Walaupun udah arah digital, tapi kita harus tetap semangat 45 ya. Benar, oke ada yang lain? Ada yang lain boleh angkat tangan? Ini sama sekolahnya ya? Sama sekolah lain ada? Kayaknya kita mesti nunjuk. Iya, kayaknya mesti nunjuk. Kalau angkat tangan kayaknya enggak deh. Iya, aku mau nunjuk satu deh. Ini cowok. Lihat aja cowok, sekarang cewek boleh? Cewek ya? Wah, nabur nih. Ini nih, ini yang kabur-kabur saya di sini. Wah, kenal bapaknya, saya. Ini yang cewek, yuk cewek. Jangan lapa? Ini. Iya. Woy, itu gede. Woy, jangan malu-maluin sekolah saya, dong. Alumin, ya. Dulu. Dulu. Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 10. Sekarang aku mau nanya ke kamu, gimana sih kesan kamu kepada acara ini? Kok baik, ah? Suaranya dikencangin dong. Udah kelas 10. Makna sumpah pemuda menurut kamu apa? Indonesia udah gitu. Udah tidak semua pun. Udah tidak. Udah tidak. Oke, dia mengartikan makna sumpah pemuda ya. Oke, sudah siap musik? Siap. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk tim ke-45 lembang. Boleh sekali lagi tepuk tangan. 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 Boleh sekali tepuk tangan. Boleh sekali tepuk tangan.